Intro Pada tanggal 7 Juni 2019 di hari ketiga, Yayasan Budi Suci Foundation Taiwan mengakhiri giat pembagian makanan kepada BIMOK di Wisma Atlet Kemayoran. Koordinator lapangan Budi Suci, Joe Riyadi, menyampaikan, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, pihaknya merasa terpanggil untuk memberikan perhatian kepada anggota BIMOK Nusantara yang tetap menjalankan tugas meski harus terpisah dari keluarga. Pada tanggal 8 Juni 2019 di Wisma Atlet, BIMOK di Wisma Atlet Kemayoran, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, mungkin mencari makan yang susah ya, walaupun itu, perhatian dari Ayasan Budi Suci, yang bertugas dalam rangka Hari Raya Kebaran. Hari ini kita bagi nasi, nasi belitos, nasi keluar, dua bulan, hari ini 427 paket, Pada acara tersebut, turut hadir Kapolase Kemayoran, Kompol Saiful, dan juga para anggota BIMOK Nusantara. Di acara tersebut, Kapolase Kemayoran menyampaikan rasa terima kasihnya atas apresiasi relawan Budi Suci. Kompolase Kemayoran menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih tanggapan kami selagi keamanan di wilayah Fores Metro di Jakarta Pusat. Dalam hal ini, bersama-sama dengan rekan-rekan dari BIMOK Nusantara, mendapatkan bantuan dari Bunda Suci, Bunda Suci ya, Bunda Suci, kami sangat bersyukur, dan merasa kami diperhatikan. Jadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatiannya terhadap kami selaku keamanan. Terima kasih. Pada waktu yang sama, penerimaan yang baik itu juga ditunjukkan oleh perwira pengendali Nusantara, Kompolase Paul Bambang, didampingi oleh Danyan Berumab Bali, AKBP Iketut Alit. Beliau menyampaikan terasa terima kasihnya kepada Yayasan Budi Suci Foundation Taiwan atas perhatiannya kepada anggota BIMOK Nusantara. Baik, saya selaku pamendal atau perwira menengah pengendali BIMOK Nusantara di Wisma Atlet ini, yaitu Kompolase Paul Bambang, Wijanarkobain, saya sendiri. Tentunya saya surprise, saya sangat suka cita. Saya sangat senang ya, beberapa hari setelah kejadian kerusuhan di Bawaslu, ternyata masih ada satu organisasi yang memiliki pemerhati khususnya kepada kami yang sedang bertugas ini, di mana dari Budha Suci, ini datang kemari dan memberikan bantuan yang saya lihat banyak sekali buah-buahan, makanan, dan lain-lain. Tentunya saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya dan kami merasa kami tidak sendiri. kami memiliki masyarakat yang mendukung, yang men-support, dan mencintai kita tentunya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. selamat menikmati.